Bagaimana masing-masing pihak itu berargumentasi untuk meyakinkan lawannya, sehingga itu jatuhnya tuh kayak lagi perang, tapi itu di meja perundingan, perang. Apakah saat ini kamu sedang bekerja atau menerima penghasilan dari Singapura? Jika iya, ada kabar gembira yang harus kamu ketahui. Pemerintah Indonesia dan Singapura baru saja menandatangani kesepakatan Perjanjian Penghindaran Pajak Perganda atau biasa disingkat P3B, yang merupakan amandemen dari perjanjian sebelumnya di tahun 1990. Lalu, apa hubungannya P3B ini dengan pekerjaan kamu di Singapura? Jadi, kalian pasti sudah tahu kan bila setiap orang yang bekerja dan mendapatkan penghasilan harus membayar pajak penghasilan. Pertanyaannya, jika kalian warga negara Indonesia, kemudian bekerja dan mendapatkan penghasilan dari aktivitas di Singapura, kemanakah kalian harus membayar pajak atas penghasilan yang kalian dapatkan itu? Disinilah salah satu fungsi P3B atau bahasa kerennya Tax Treaty. P3B yang merupakan perjanjian internasional di bidang perpajakan ini digunakan untuk menghindari pemajakan ganda bagi pembayar pajak, sehingga pajak tidak dikenakan dua kali. Selain itu, dalam P3B yang baru ditandatangani 2020 ini, tarifnya juga berkurang loh. Dengan mendukung pemajakan yang lebih fair, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Singapura juga diharapkan semakin kuat. Wah, ternyata banyak ya manfaat yang diperoleh dari perjanjian ini. Simak cerita negosiator di BKF mengenai susah senangnya memperjuangkan posisi Indonesia dalam perundingan P3B. Pernegosiasi P3B Indonesia-Singapura diawali pada tahun 2015, kemudian melewati lima kali putaran perundingan, dan diakhiri pada Januari 2020, sudah selesai. Kemudian P3B ini juga seringkali menjadi salah satu isu yang diangkat di pertemuan bilateral antara Presiden Indonesia dengan Presiden Singapura, maupun juga Menteri Keuangan Indonesia dan Menteri Keuangan Singapura. Singapura mengusulkan untuk mengadakan renegosiasi dengan Indonesia karena mengingat P3B Indonesia-Singapura yang existing itu kan sebenarnya sudah cukup lama, usianya sudah 23 tahun lebih, dan sehingga pada 2015 mereka mengusulkan. Kenapa? Karena mungkin mereka merasa Singapura itu merupakan mitra strategis investasi bagi Indonesia, dan di P3B itu perlu adanya perbaikan-perbaikan sehingga bisa mendorong investasi mereka masuk lebih banyak ke Indonesia, dan Indonesia pun mengamini usulan itu. Perundingan P3B Indonesia-Singapura itu berlangsung dari 2015 sampai 2020, memang cukup lama, karena ada banyak pasal-pasal non-negotiable bagi Singapura, sehingga Indonesia butuh waktu cukup lama untuk bisa meyakinkan, mengadvokasi posisi tersebut agar bisa diterima oleh Singapura. Jadi kementerian yang terlibat itu ada dua, Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Keuangan. Di Kementerian Keuangan sendiri itu ada DJP dan juga BKF. BKF di sini posisinya sebagai kompeten authority untuk membentukan P3B, sehingga posisinya sebagai lead negosiator. Peran saya sebagai salah satu tim negosiator P3B, dari sebelum perundingan itu biasanya menyiapkan posisi high call, moderate, terus juga yang fallback position-nya, terus juga menyiapkan analisis-analisis perpajakannya, ekonominya, untuk sebagai salah satu pertimbangan bagi pimpinan ketika mengambil keputusan, terus juga menyiapkan draft perundingannya itu sendiri, consolidated draft namanya, untuk bahan pegangan para pimpinan saat perundingan. Hal menarik yang saya temui ketika perundingan P3B Indonesia Singapura kemarin itu adalah melihat bagaimana kedua belah pihak saling bersikukuh atas posisinya masing-masing, dan bagaimana masing-masing pihak itu berargumentasi untuk meyakinkan lawannya, sehingga itu jatuhnya itu kayak lagi perang, tapi itu di meja perundingan, perang. Saya optimis P3B Indonesia Singapura yang baru di amandemen ini dapat memberikan dampak positif bagi kedua negara, karena di P3B yang baru di amandemen ini banyak menawarkan fitur-fitur baru yang dapat menjadi stimulus bagi meningkatnya investasi untuk kedua negara.